Gue sedang mencoba tes ride nih motor bitcarbo ya ini tahun 2012 Warna putih ternyata seperti ini rasanya ya Gue disini bakal mendeskripsikan gimana sih rasanya menggunakan motor bitcarbo Dan apakah worth it atau enggak kalau misalkan kalian beli motor bitcarbo di tahun 2022 Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan gue saya Ariasodici R Channel Ya kesempatan kali ini gue lagi coba motor Honda bit Honda bitnya sekarang bukan Honda bit Bilox ya Tapi bitcarbo cuy Kita sambil jalan aja lah ya ngebahasnya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Nah jadi pada kesempatan video kali ini Gue sedang mencoba tes ride nih motor bitcarbo ya ini tahun 2012 Warna putih Ternyata seperti ini rasanya ya Gue disini bakal mendeskripsikan gimana sih rasanya Menggunakan motor bitcarbo Dan apakah worth it atau enggak Kalau misalkan kalian beli motor bitcarbo di tahun 2022 Nah Jadi yang pertama disini gue Rasakan dulu ya Enak sih looknya ya Viewnya juga enak Kalau misalkan bawahnya ini Stabil Kelebihannya dulu ya Gue bahas look kelebihannya Jadi untuk bitcarbo ini Kelebihannya Memiliki tenaga yang lebih kencang Dibandingkan dengan bit-bit tahun baru ya Tahun yang lebih baru Contohnya kayak bit fi Atau bit deluxe Yang udah injeksi Tapi untuk bitcarbo ini Tenaga lebih magen cuy Asli ini kencang banget Kalau misalkan Torisi tarikannya ya Kalau misalkan gas tuasnya ini Ditarik dikit tuh Ini udah lumayan maju Kayak Kalau misalkan gue pake motor Si superboy Itu udah setengahnya gitu Kalau ini gas pipis Udah lumayan Tarikannya enak gitu ya Nah terus Untuk kelebihannya juga Menurut gue ya Ini kalau menurut prinsip gue Looknya masih oke Jadi gak terlalu jadul banget Ini masih Kekinian lah Untuk anak muda Untuk anak muda ini Masih oke Masih keren Dengan tampilan yang sporty Terus Apa lagi ya Kelebihannya ya Enak sih Karbo ya Oke Jadi Gitu Terus Untuk kekurangannya mungkin ya Kalau kekurangannya sih Yang pernah gue tau Katanya untuk bit karbo itu Di bahan bakar boros Tapi nanti kita coba ya Gue bakal coba Bereksperimen Menggunakan bit motor ini Bit karbo Coba jalan-jalan Mungkin nanti Sanmori ke Lembang Atau kemana gitu ya Gue bakal coba Apakah seboros Yang orang-orang lain pikirkan Gitu ya Dan ataukah sebanding Dengan tenaga yang dikeluarkan Oleh motor bit karbo ini Ntar cuy Macet banget Sumpah Waduh Tapi macet-macetan Pake motor bit karbo ini Masih oke lah ya Tuh Masih cukup stabil Dan gak terlalu pegel Ya berbeda Kalau misalkan Kalian menggunakan motor sport Atau motor yang firingan Tapi kalau misalkan Metix Setelan motor bit sih ya Ini bener-bener Merakyat banget cuy Dan Cocok untuk dipake Di dalam kota Seperti macet kayak gini ya Itu termasuk kelebihan juga Terus kekurangan Yang gue rasakan itu Mulai dari lampu ya Ini semua lampunya Masih bohlam yang gue tau cuy Jadi belum ada Menggunakan LED Ya wajar lah Ini motor kan Bit keluaran pertama Jadi belum ada lampu-lampu LED Sama seperti motor yang sekarang Jadi untuk bagian lampu utama Lampu sen Itu semuanya masih menggunakan Bohlam ya Terus Dari bagian speedometer Speedometer ini masih analog Belum ada digitalnya sama sekali cuy Ya Ini mulai dari Ininya yang analog Terus Kilometernya analog Langsung bagian Bahan bakar juga ini Menunjukannya menggunakan analog cuy Belum ada digital sama sekali ya Berbeda dengan bit sekarang Kalau untuk bit deluxe yang tahun sekarang itu Ada dua Ada analog dan digital Jadi dua-duanya digabungin ya Itu cocok banget sih Dan keren menurut gue Dan ini menurut gue sih Masuknya ke bagian kekurangan Bagian motor ini Tapi untuk tahun-tahun Yang sudah dikeluarkan pada tahun awalnya Si bit ini Ini termasuk kelebihan cuy Betulnya ya Karena Untuk tahun sekarang ya Analog Itu udah tinggalan zaman mungkin Sudah diganti dengan digital Terus apa lagi ya Sudah sih Mungkin segitu ya Dan ini yang gue rasakan stabil cuy Enak-enak aja Kagak ada yang bermasalah Aduh Enak ya Untuk dipakai dalam kota Ini masih sangat worth it Dan Lanjut lagi pembahasan kedua Apakah kalau misalkan Kalian membeli motor Bit Karbu Di tahun 2022 ini Masih worth it atau enggak Ya Disini gue bakal jawab Kalau misalkan Kalian membeli bit Karbu Di tahun 2022 itu Menurut gue Ini masih worth it Kenapa? Karena Motor bit ini Gak terlalu tinggalan zaman Ya Disebut masih bisa Motor modern juga Karena udah dengan teknologi Metiknya Bukan dengan gigi Sudah Apa ya Sudah menjunjung Zaman teknologi Modern sebetulnya motor ini Cuman Kalau misalkan dibandingkan Dengan motor bit yang sekarang ya Itu yang di depan Itu ada motor bit deluxe Ya Itu tetap ketinggalan zaman Sebetulnya Cuman kalau misalkan Untuk dipakai di tahun 2022 Ini masih sangat worth it Dan Katanya Katanya Gue juga Rumor-rumor aja sih Dengar dari orang-orang Kalau misalkan Kalian beli motor bit karbu Terus nanti kalian Suatu saat dijual lagi Harganya bakal naik Katanya Tapi Gue gak bisa memastikan Ini masih rumor-rumor dari orang Atau kalian yang tahu Bisa tulis aja di kolom komentar Apakah betul atau enggak Kalau misalkan kalian Beli motor bit karbu Terus dijual di masa yang akan datang Itu bakal naik harganya Dan disebut langka Gitu ya Katanya Pokoknya Bagi kalian yang tahu Tentang Rumor-rumor Harganya mahal Bisa tulis aja di kolom komentar Nah sekarang Si Superboy lagi dirumah Lagi dirumahkan dulu Gue pake motor bit karbu ini Suatu waktu Nanti gue bakal coba motor ini Di Sanmori Ya KFC Suga wangi Bandung Dan Rencana sih Insya Allah bakal coba Modip-modip tipis ya Lumayan nih Gue dapet Bit lagi Aduh keluarga bit dasar ya Emang Aduh Awas nyati-hati Oke Nah ini di depan gue Ada motor bit Deluxe paling baru ya Dengan emblemnya Yang berwarna merah Jadi Cukup oke lah Motor ini Sip Ini nanti kita bakal belok kanan ya Kita bakal menuju Ke arah pulang Dan Ya Begitulah mungkin Yang bisa gue sampaikan Mengenai motor bit karbu ini Ya Jadi Sebelumnya Mohon maaf juga Kalau misalkan ada Ucap-ucap kata yang salah Mengenai review Motor bit ini Karena gue juga baru Kali ini banget cuy Udah tingin nih Gue pake menggunakan Motor bit karbu Sama sekali Belum pernah Sebelumnya Jadi Ini yang gue rasakan Ya it's okay mungkin ya Kalau ada salah-salah Pokoknya mohon maaf Dan Bagi kalian Terima kasih banyak Yang sudah mengklik video ini Jangan lupa Untuk menonton video yang lainnya Dan jangan lupa juga Untuk klik tombol like Comment and subscribe Channel ini Agar terus berkembang Menuju ke puluhan ribu Subscriber kembali See you in next video Bye peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh